Menikah dahulu atau berbakti kepada kedua orang tua Tidak ada yang saling diperkentangkan Karena ketika menikah itu pasti ada unsur bakti kepada kedua orang tua Dan diantara tujuan menikah itu bukan hanya membangun samara Tapi tujuan pernikahan diantara tujuan besarnya untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua Ayat tentang samara di Quran 30 ayat 21 Ketika Allah menyampaikan Itu untuk pasutri, pasangan suami istri Membina hubungan baik antar sesamanya Tapi tujuan membina hubungan baik antar sesama itu apa? Selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Supaya lebih komplit lagi ibadahnya Jadi menikah itu tujuan utamanya bukan hanya memadu cinta Tapi kompak menjaga amanah yang Allah berikan Supaya sama-sama bisa meningkatkan ibadah Makanya rumus nabinya itu ketika sudah menikah Kalau ingin langgang sampai dengan keakhiran Dan dihiasi samara Rumusnya tingkatkan takwa Nabi menyampaikan Kalau orang sudah menikah Dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya Maksud ini adalah Dia telah punya peluang menjaga syahwatnya Karena yang bisa merusak diantara tuntunan agama itu Syahwatnya Maka itu ditutup dengan pernikahan Tinggal setengah lagi Setengah laginya apa? Ada nafsu perut dan akal Maka kata Nabi tingkatkan takwa untuk mengontrol itu Karena itu suami istri ketika menikah Itu misi pertamanya Kompak Bagaimana keduanya bisa meningkatkan takwa Di Quran Takwa itu disebutkan sebanyak 240 kali Dengan turunannya Kalimat takwanya persis Itu kurang lebih 155 kali Di antara sekian itu Ada yang berbicara tentang rumah tangga Misalnya kompak ibadah sama-sama Malamnya bisa tahan jud Kompak saling support dengan Quran Kompak berpesan istri berpesan kepada suami Cari harta yang halal Itu kan? Kemudian kompak suami pesan kepada istri Didik anak-anak di rumah dengan baik Kemudian menyiapkan generasi terbaik Itu bagian dari takwa Ayatnya banyak sekali di Quran Hendaklah ayah dan ibu kompak Menyiapkan anaknya Sehingga tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah Carikan pendidikan yang baik Guru ngaji yang baik Wariskan harta yang baik Yang halal, yang tayib Supaya mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah Itu bagian dari ketakuan kepada Allah Itu bagian dari takut Nah, yang paling menarik adalah Ketika tuntas yang pertama ini Yang keduanya Termasuk bagian dari itu adalah Menyempurnakan bakti pada kedua orang tua Ya, mungkin yang laki-laki lupa Hubungan baik dengan ayah ibunya Belum terbangun Istri ingatkan Mungkin ketika menikah Istri yang jarang nyapa ke ayah ibunya Diingatkan suaminya Lalu barang-barang silaturahim Tingkatkan baktinya Bahkan sampai usia 40 tahun pun Kalau anda sukses Itu masih diperintahkan datang kepada orang tua Atau minimal kalau tidak sempat Berdoa kepada Allah Minta orang tua itu disihatkan Dirahmati, diberkahi Itu ada di Quran surah ke-46 ayat 15 Bahkan kata Quran Kalau anda tak sanggup melakukan itu Coba ingat saat ibu mengandung Diwasiatkan pada setiap manusia Mengoptimalkan bakti kepada bapak ibunya Kalau masih berfikir dan bertanya kenapa Ingat ibumu itu yang mengandung kamu Susahnya luar biasa Melahirkan kamu itu bertarung dengan kematian Belum selesai seperti itu Lalu diperintahkan untuk memberikan asi Sampai kurang lebih 2 tahun Itu di Al-Baqarah 233 Lalu mendidik kamu Setelah kamu dipersiapkan Disekolahkan Pintar Punya bekal sampai sukses Jangan dikira sukses yang kamu raih itu Adalah ikhtiar kamu sendiri Mungkin saham kamu cuma 30% 70% nya itu ibu Yang mendidik Bangun malam-malam Salat tahajud Nangis Minta sama Allah Bapak kamu tuh Yang keluar keringat Bolak-balik kerja hanya untuk Kamu Supaya makannya enak Ya Maka tak kala berusia 40 tahun Minimal engkau pun Kalau belum bisa berbagi dengan hartamu Berdo'alah Mohon kepada Allah Kebaikan untuk orang tuamu Dibawa tuh orang tuanya disitu Karena itu Pernikahan yang baik itu Tidak mungkin terjadi begitu saja Datang orang tua Jadi ini bisa kita padukan Jangan dipertentangkan Jangan dipertentangkan Datangi orang tua Ceritakan niatnya Sampaikan Minta rizanya Lalu orang tua punya pandangan berbeda Misalnya Ia akan dulu di depannya Ia akan dulu Lalu berdoa Kemudian Minta kepada Allah Melambutkan hatinya Lalu dibuktikan kepada orang tua Bahwa anda memang sudah punya kesiapan Ya pelan-pelan Dengan bakti Orang tua itu Lebih cepat Responnya Menggunakan hati dan rasanya Dibandingkan akal Karena sifat orang tua kepada anak itu Ada puncak sayang Didahulukan sayang Dibandingkan dengan fikirannya Walaupun Kadang-kadang memang masih dipikirkan Begini-begini Tapi kalau anda Bisa menyentuh hatinya Itu akan cepat mendapatkan persetujuannya Menyentuh hati orang tua itu Masuknya lewat akhlak Lewat sikap Sayangi Pijitin tuh Kalau malam tuh Datangi ibu Peluk ayah Ucapkan terima kasih Telah memberikan segala perhatian Sampai anda dewasa Berikan hadiah Tampakkan kesiapan Pelan-pelan Setelah itu Anda gak minta Nanya Dipanggil anda Sini nak Bagaimana rencana kamu kemarin itu Nah itu Lalu anda jawab Ya kemarin seperti yang disampaikan Tapi sepenuhnya yang anda ingin Bakti saja Sampai bapak ibu Bagaimana pendapat bapak ibu Itu langsung luluh pak Ya Teman-teman ya Nah jadi seperti itu caranya Jangan diperpentangkan Tapi dikompromikan Disatukan Dan ramuan itu Akan menjadi formulasi terbaik Untuk mendapatkan Apa yang diharapkan Jelas ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton